Hai kali ini kita akan menggaji mampat mangga dalam budidaya lebah madu trigonaglenceng nah jika kita mau melihat video-video lainnya dapat kita lihat linknya di deskripsi dari video ini sahabat-sahabat sekalian masalah yang lumayan susah apabila ingin sukses budidaya dan merawat trigonaglenceng di lahan yang terbatas adalah memenuhi kebutuhan vegetasi sumber getah atau resin jenis tanaman sumber penghasil getah atau resin adalah tanaman yang tinggi besar dengan pertumbuhan yang lambat perlu untuk kita ketahui sahabat-sahabat sekalian lebah trigona membangun sarang dengan getah atau resin termasuk kantong madu-madunya sahabat-sahabat sekalian jadi sangat penting sekali getah atau resin ini dalam budidaya lebah trigona Hai sahabat-sahabat sekalian salah satu jenis tanaman penghasil resin yang bisa kita persiapkan sebagai sumber getah atau resin adalah pohon manga sahabat-sahabat sekalian kelebihan dari pohon manga ini adalah mudah didapat mudah ditanam cepat tumbuh dan mudah untuk kita berbanyak selain sebagai sumber resin sahabat-sahabat sekalian ternyata manga juga menghasilkan nastar dan polen saat berbunga semua jenis manga sahabat-sahabat sekalian juga harus kita ketahui bahwa dapat menghasilkan getah menghasilkan getah atau resin yang perlu untuk kita perhatikan adalah memilih bibit manga yang pariatas unggul sahabat-sahabat sekalian sehingga nanti manga yang akan kita tanam mudah tumbuh dan cepat berbuah sahabat-sahabat sekalian perlu juga kita ketahui ternyata manga ini dapat kita budidayakan di dalam tabula pot artinya bisa kita tanam di dalam pot manga juga Hai perlu kita ketahui sahabat-sahabat sekalian ternyata termasuk tanaman yang berbuah musiman artinya manga ini pada umumnya hanya berbuah satu kali dalam satu tahun jadi kalau kita mau mengharapkan astar dari bunga manga maka itu baru kita dapatkan hanya sekali dalam setahun pada umumnya sahabat-sahabat sekalian nah ini manganya kita budidayakan di dalam polibet ya sahabat-sahabat sekalian dan dia bisa berbuah Hai kemudian berbunga lebat seperti ini namun sahabat-sahabat sekalian kalau kita mau mengambil atau mengharapkan resin atau getah dari batang maka itu bisa diambil oleh lebat trigona setiap saat karena setiap batang daripada mangga ini menghasilkan getah atau resin sahabat-sahabat sekalian Hai sahabat-sahabat sekalian jikalau kita membudidayakan manga ini di dalam pot maka kita harus memperhatikan sumber air atau menyiramnya secara teratur supaya mangga kita ini tetap tumbuh dengan subur sahabat-sahabat sekalian hai 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 hai